Intro Well hello people, jumpa lagi sama kita di plus plus film. Kali ini kita mau ceritain film yang berjudul The East. Sebuah karya yang diklaim sebagai pengakuan dosa Belanda ke Indonesia. Namun dari beberapa sumber yang kita dapat, kemunculan film ini sempat mendapat kritik pedas dari Palmyra Wisterling, seorang nasionalis garis keras yang juga merupakan anak dari Kapten Wisterling. Film The East sendiri mengisahkan tentang prajurit Belanda bernama Johan, yang bergabung dengan pasukan khusus depot spesiali tropen yang dipimpin Raymond Wisterling. Raymond Wisterling sendiri merupakan dalang tragedi pembantian Sulawesi Selatan pada 1946-1947. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk kita ceritain filmnya. This is it, The East, now playing. Happy Youtube and chill. Setelah Jepang menyerah pada sekutu yang dibarengi juga dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tentara Belanda ternyata masih ingin kembali menguasa Indonesia, yang pada saat itu sedang bergulir revolusi pasca kemerdekaan. Para tentara Belanda yang kembali menamai misi itu dengan misi mulia, yang tujuannya membantu sebuah negara koloni mereka, agar terbebas dari pengaruh pemerintah Jepang yang terkenal sangat kejam dan fasis. Salah satu tentara yang ikut serta dalam misi mulia itu bernama Johan de Vries, yang juga merupakan seorang tentara relawan. Sesampainya di Indonesia, Johan ditempatkan di divisi B yang berada di kota Semarang. Sebelum pergi menuju kota yang sudah ditentukan masing-masing divisi, kita diperlihatkan Majur Penders sedang memberikan sambutan dan semangat kepada para tentara yang akan bertugas. Tapi, sambutan tersebut malah terlihat seperti propaganda. Ia juga menuding Soekarno sebagai dalang penyebab kerusuhan, pembunuhan, hingga pemerkosaan yang terjadi di seluruh Pulau Jawa dan di sebagian daerah Sumatera. Bagi siapa saja yang pro terhadap Belanda, akan langsung dibunuh tanpa ampun. Masa paling berdarah itu disebut juga dengan masa bersiap, yang terjadi pada akhir 1945 hingga 1946. Oleh sebab itulah, Belanda datang kembali dan mencoba meredam kekacauan di negara koloni mereka, yaitu Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, sampailah Johan dan para tentara lain di kem baru yang bernama Macan Liar, yang dipimpin oleh Komandan Mulder. Sesampainya di sana, mereka diberikan arahan serta beberapa tugas yang harus dijalankan selama berada di kem itu. Tugas mereka yaitu berpatroli menjaga keamanan desa sekitar agar mendapat kepercayaan kalau Belanda melindungi mereka. Hal itu bertujuan untuk membangun bersama-sama negara koloni seperti dahulu. Ketika sedang berpatroli, para tentara Belanda itu juga kerap kali menanyakan tentang keberadaan para pemberontak. Tapi sayangnya, tak banyak dari warga sekitar yang tahu mengenai keberadaan mereka. Entah karena takut dibunuh oleh para pejuang karena dinilai berkhianat, atau dikira menjadi bagian pemberontak oleh Belanda. Kejadian mengerikan bahkan sempat terjadi. Setelah seorang warga yang memberi minuman pada tentara yang berpatroli, pada malam harinya mereka dibunuh dengan sadis oleh para pemberontak. Suatu hari ketika Johan dan para tentara lain sedang beristirahat sambil menikmati santapan kuliner di pasar, hatinya tiba-tiba saja tergerak setelah melihat seorang pribumi yang dibukuli oleh tentara Jepang. Karena barangnya akan dicuri. Ketika Johan sedang menghentikan perlakuan kasar tentara Jepang, tiba-tiba datanglah seseorang membantu Johan untuk menghentikan tentara Jepang itu. Tak main-main, ia pun langsung menodongkan pistolnya ke arah komandan Jepang itu dan menyuruhnya untuk mengembalikan barang milik si pribumi. Orang tersebut tak lain adalah sosok Raymond Wisterling atau biasa dipanggil si Turki oleh para tentara Belanda. Karena Wisterling merupakan seorang belasaran Belanda-Turki yang dibesarkan di Istanbul dan kemudian mengikuti pelatihan Angkatan Laut Inggris. Dari sinilah awal mula Johan mengagumi sosok Wisterling. Selain kekagumannya pada Wisterling, Johan juga rupanya jatuh cinta pada seorang pekerja hiburan malam bernama Gita. Ia tak sengaja bertemu dengan Gita di tempat pelacuran. Gita dan Raymond Wisterling kini menjadi tokoh yang mencuri perhatiannya selama Johan ditempatkan di Semarang. Kini sudah tiga bulan semenjak Johan tiba di Indonesia dan ia juga belum menemukan keberadaan pemberontak yang mengancam koloni mereka. Namun suatu hari saat kerombongan patroli akan menyeberangi sungai, tiba-tiba saja mereka ditembaki dari arah seberang sungai oleh pemberontak. Karena kejadian itu, satu orang tentara Belanda bernama Werner meninggal dunia setelah tertembak di bagian perut. Dan robongan patroli pun langsung menjauhi sungai untuk mencari perlindungan. Tewasnya Werner ternyata membuat Johan dan beberapa temannya terlihat sedih dan dendam dengan para pemberontak. Mereka bahkan sempat terlibat berkelahian dengan serda duka EDL keturunan Maluku yang berpihak kepada Belanda. Pada kejadian itu, orang pribumi yang masih menganggap Ratu Wilmina sebagai ratu mereka sangat marah setelah foto sang ratu dilempar oleh botol. Tentara itu merasa perjuangan mereka untuk memela Belanda seperti sia-sia. Permasalahan pun tak henti hanya sampai di situ saja. Johan harus juga bertanggung jawab atas senjata yang ditinggalkan ketika terjadi penyerangan di sungai. Tentunya, meninggalkan senjata selama agresi militer sangat dilarang pada saat itu. Karena ada kemungkinan senjata dicuri oleh para pemberontak dan digunakan untuk menyerang mereka. Karena kecerobohan yang dilakukan Johan membuat Kulen yang juga ikut bertanggung jawab atas kejadian itu sangat marah padanya. Ia bahkan mengungkit masa lalu Johan yang memiliki seorang ayah mengikut gerakan pro-nazi di Belanda. Sebulan setelah kejadian penembakan di sungai, para tentara Belanda berhasil menangkap pelaku penembakan Werner. Pemberontak itu nyaris saja dihakimi masa saat tiba di kem Macanliar. Ia akhirnya dibawa ke sebuah gudang untuk diinterogasi oleh Wisterling. Johan yang pada saat itu sedang bersantai dimintai tolong oleh Wisterling untuk menyiksa pemberontak agar ia mau memberi tahu informasi tentang keberadaan pemberontak lainnya. Namun sayangnya, meski sudah beberapa kali mendapat siksaan, ia tak kunjung juga memberikan informasi. Indonesia merdeka! Keesokan harinya, Johan yang sedang mendapat giliran menjaga pintu masuk kem didatangi oleh seorang pribumi yang mengaku kalau ia mendapat informasi tentang keberadaan gerombolan pemberontak dari Semarang. Pribumi itu terpaksa meminta bantuan kepada tentara Belanda karena kedua putrinya diculik oleh gerombolan pemberontak yang menamai diri mereka sebagai gagak hitam. Namun nampaknya, kem Komandan Mulder tak begitu tertarik atas informasi tersebut karena ia tak ingin mengambil resiko memasuki wilayah musuh yang jaraknya begitu jauh. Pribumi itu pun lalu diusir dari kem Macarliar. Akan tetapi, karena Johan masih memiliki dendam atas kematian Werner, ia pun mencoba membantu pribumi itu secara diam-diam. Johan lalu mengajak pribumi itu ke rumah Wisterling untuk meminta bantuan kepadanya. Pribumi itu kemudian menjelaskan bahwa kelompok pemberontak yang menculik anaknya sangat gejam dan karena itulah ia meminta bantuan Belanda. Wisterling lalu memintanya untuk menggambarkan denah lokasi tempat mereka menyandra anaknya. Ia juga meminta Johan untuk turut ikut serta membantu pribumi tersebut dan mereka pun berencana melakukan penyerangan pada tengah malam. Malam harinya, saat Johan sampai di rumah Wisterling, ia melihat seseorang yang tak asing baginya. Ia adalah Samuel, seorang angkatan militer kerajaan Belanda keturunan Maluku yang beberapa bulan lalu terlibat perkelahian dengan teman-temannya di bar. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun lalu segera berangkat menuju desa Sibribumi yang meminta pertolongannya. Sesampainya di sana, yang pertama dilakukan adalah menyikirkan satu per satu pemberontak yang sedang berjaga. Dan akhirnya, segerombolan pemberontak itu pun tewas. Wisterling, Johan, dan Samuel berhasil menyelamatkan dua gadis Sibribumi yang diculik. Hari-hari selanjutnya, pertemuan Wisterling dan Johan semakin intens terjadi. Entah untuk bertukar cerita atau berlatih ketahanan fisik. Wisterling juga menghadiahi Johan pistol miliknya. Nampaknya, kini Johan sudah terpengaruh dengan sikap dingin dan tegas Wisterling. Terlihat jelas, ketika ia disuruh kem komandan untuk membebaskan tahanan yang membunuh Werner, ia melampiaskan kekesalannya dengan menembak beberapa kali ke arah pemberontak tersebut, hingga ia tewas di tempat. Karena sudah sangat mempercayai Johan, Wisterling mengajaknya melakukan pertemuan rahasia dengan para tokoh agama. Ternyata, Wisterling memberikan mereka bayaran untuk mencari gerombolan pemberontak yang berusaha mengancam koloni. Ia juga mengancam Johan untuk tidak menceritakan pada siapapun tentang pertemuan rahasia itu. Jika rahasia itu sampai bocor, Wisterling akan langsung membunuh Johan dan menganggapnya sebagai pengkhianat negara. Kedekatan antara Wisterling dan Johan nampaknya tak begitu disenangi oleh Cullen. Ia mengatakan Johan hanya ingin menjadi penjilat agar cepat naik pangkat. Dan lagi-lagi, Cullen juga berusaha menyinggung latar belakang ayah Johan yang merupakan pendukung Nazi. Johan yang kesal karena terus diganggu oleh Cullen langsung menghajarnya. Malam harinya, Raymond Wisterling mengajak Johan untuk menemaninya di pertemuan para pejabat militer Hindia Belanda. Di sana, Wisterling diminta untuk turun tangan membentuk pasukan khusus. Setelah Tim Sevens gagal dalam misinya meredam teror pemberontak. Namun Wisterling sendiri tak begitu yakin untuk memberantas teror dari pemberontak setelah ia melihat beberapa pembantaian di desa-desa dan di jalanan. Wisterling juga menjelaskan jika atasan mau menghentikan teror dan memenangkan perang, mereka harus memberantasnya sampai ke akar. Yang dapat diartikan sebagai pembantaian dalam jumlah besar. Mendengar ucapan Wisterling tersebut, pejabat militer Hindia Belanda itu memberikan kekuasaan penuh asalkan Wisterling dapat memenangkan pertempuran. Setelah mendapat dukungan penuh dari petinggi Belanda, Wisterling lalu mengumpulkan beberapa tentara dari Kemacanliar untuk bergabung dalam pasukan khusus depot spesialitropen di bawah pimpinannya. Mereka yang sudah bergabung lalu diberi pelatihan dan bekal sebelum memasuki medan peperangan. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan berliku-liku, akhirnya Johan mendapat kenaikan pangkat menjadi kopral. Ia bahkan dilantik sendiri oleh Wisterling. Sebelum mereka berangkat, Wisterling mengajak Johan dan Samuel bertemu pilot Inggris. Sambil menunggu Wisterling berbicara dengan pilot tersebut, terjadilah obrolan menarik antara Johan dan Samuel. Johan bertanya kepada Samuel mengapa ia malah membantu Belanda melawan bangsanya sendiri. Samuel kemudian menjelaskan kalau ia adalah umat Kristiani yang dimana agama tersebut sangat dibenci di Indonesia pada saat itu. Samuel kembali menjelaskan berkat Belanda pula lah negara ini bisa terbentuk dan hidupnya juga menjadi lebih baik saat di bawah koloni Belanda. Setelah melakukan pertemuan dengan pilot Inggris tersebut, Wisterling meminta Johan untuk segera membereskan segala urusannya di Pulau Jawa. Karena lusa, pasukan sudah harus berangkat ke Sulawesi. Kejadian tak mengenakan pun kembali di alami Johan setelah ia mengetahui kalau Gita sudah bertunangan dengan laki-laki lain. Johan yang awalnya ingin berpamitan dengan Gita harus pulang dengan rasa kecewa di hatinya. Meski cintanya bertepuk sebelah tangan, Johan tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan. Karena ia masih mempunyai misi yang harus diselesaikannya bersama pasukan khusus Depot Specialit Robben. Tiba lah hari dimana pasukan pimpinan Wisterling berangkat ke Sulawesi. Mereka menggunakan jaru laut untuk berangkat ke sana. Sesampainya pasukan Wisterling di Sulawesi, mereka mendapat informasi dari pelibumi sekitar mengenai nama-nama pemberontak. Depot Specialit Robben yang sudah mengantungi informasi itu langsung mencari nama-nama yang dicurugai tersebut di setiap pelosok desa. Pasukan khusus itu langsung mengepung rumah warga dan memaksa mereka berkumpul di tanah lapang. Setelah itu, nama-nama yang dicurigai sebagai pemberontak dipanggil satu persatu oleh Wisterling. Dan mereka langsung dikesekusi mati di tempat tanpa sedikit pun memberikan penjelasan. Johan yang melihat serangkaian peristiwa sadis tersebut tidak menyangka kalau misi mulia yang selama ini mereka sebut harus dilakukan dengan membantai orang-orang yang belum tentu bersalah. Semakin lama, Johan merasa sangat dilema dan merasa berdosa menyaksikan segala kebrutalan Wisterling. Dia juga tidak menemukan cara lain dalam melakukan tindakan tersebut. Sampai suatu hari saat Wisterling akan mengeksekusi seorang warga yang mencoba menghalanginya dan mengusulkan untuk mengusutnya terlebih dahulu. Namun Wisterling dan para anggota lain malah menuduh tindakan Johan tersebut sebagai upaya pengkhianatan. Johan kemudian menjelaskan misi yang mereka lakukan di Sulawesi berbeda dengan tujuan awal ia mendaftar sebagai relawan. Oleh karenanya, Johan merasa sangat berseberangan dengan semua yang dilakukan oleh Wisterling. Namun Wisterling nampaknya masih ingin memberikan Johan kesempatan untuk hidup. Ia meminta Johan untuk berlari mencapai sekoci darurat yang berada di ujung pantai. Johan harus lebih dulu sampai sebelum tentara lain mengejarnya. Dan jika tidak berhasil, ia harus merasakan kekejaman Wisterling karena tindakan percobaan pengkhianatan yang dilakukannya. Setelah tali ikatan yang dilepas, Johan pun langsung berlari memasuki hutan rimba untuk menyelamatkan diri. Ia sempat bersembunyi setelah berpapasan dengan dua orang tentara yang sedang mengejarnya. Johan pun lalu melumpuhkan mereka satu persatu. Setelah beberapa jam berlari melewati hutan belantara, ini sampailah Johan di pantai. Di sana, ia juga bertemu dengan Wisterling yang sudah lebih dulu sampai. Mereka pun saling menodongkan senjata. Wisterling menantang Johan untuk menembaknya. Akan tetapi, Johan lebih memilih untuk pergi ke arah sekoci daripada melakukan hal gila tersebut. Dan pada saat itulah, ia ditembak di bagian pinggang oleh Wisterling. Setelah kejadian itu, Wisterling membiarkannya pergi. Begitulah akhir dari film The East. Film yang menggambarkan tentang kekejaman Wisterling atas hilangnya ribuan nyawa di Sulawesi Selatan. Meskipun film ini menggambarkan sosok Johan de Vries sebagai kisah fiksi, akan tetapi, kejadian pembantaian Wisterling merupakan kisah nyata yang benar-benar terjadi. Dan buat kalian yang tertarik dengan sejarah perjuangan Indonesia, wajib banget nih nonton film ini. Karena menurut kami, ada hal-hal di film The East yang mungkin tidak ada pada kurikulum sekolah yang selama ini diajarkan. Nah, sebelum pamit, kita mau ngingetin nih buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran atau mau request, bisa banget langsung tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari kami, sampai berjumpa di video-video lainnya. Happy and chill! Terima kasih telah menonton!